Seorang ayah di Kabupaten Musi Rawas, tega memperkosa anak kandungnya sendiri yang masih duduk di bangku sekolah. Pelaku mengaku melakukan perbuatan bejat tersebut akibat terpengaruh film porno. R, berusia 44 tahun, di gelandang petugas unit perlindungan perempuan dan anak satres krim Pores Musi Rawas pada Senin Siang. R merupakan pelaku pemerkosaan atau ruda paksa terhadap anak kandungnya sendiri, EF, berumur 15 tahun, yang terjadi di desa Wukir Sari, Kecamatan Tugu Mulyo, Kabupaten Musi Rawas. Peristiwa bejat itu dilakukan pelaku kepada sang anak yang masih duduk di bangku sekolah hingga lima kali sejak tahun 2019 silam. Peristiwa ini terungkap setelah korban melarikan diri dan tak mau pulang ke rumah orang tuanya. Setelah ditanya penyebab kaburnya korban dari rumah, korban pun menceritakan perbuatan bejat sang ayah. Setiap kali melakukan aksinya, pelaku mengancam akan membunuh korban dan mengusir korban jika tak menuruti kemauan sang ayah. Pihak keluarga kemudian melaporkan pelaku ke Polres Musi Rawas. Berdasarkan keterangan pelaku, ia nekat melakukan aksi bejat itu akibat terpengaruh menonton film porno. Pemerkosaan itu dilakukan saat sang istri sedang tidak ada di rumah. Korban ditanya kenapa pergi dari rumah, korban menjawab takut kepada bapaknya. Karena dari tahun 2019, waktu korban masih berumur 11 tahun, itu sudah disetubuhi pada saat korban sedang tidur. Disetubuhi oleh pelaku, yaitu orang tua kandungnya sendiri. Dan pada saat itu juga, pelaku ini mengancam anaknya agar perbuatan ini jangan dilaporkan kepada ibunya. Kalau seandainya dilaporkan, maka dengan ancaman, anaknya ini akan tak patah ini katanya atau dibunuh. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang perlindungan anak dan tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman hukuman kurungan penjara selama 15 tahun. Muhammad Ardian Syaputra melaporkan dari Musi Rawas.